Halo guys, ketemu lagi di channel gue ya masih di dalam pembicaraan tentang kings battle nih guys mungkin mindak lanjutin requestan temen-temen ya mengenai insignia group ya yang mungkin minta dikasih lihat tuh isinya apa aja supaya ngebudain temen-temen juga nih nanti bakal gue kasih nih sekarang yang insignia groupnya itu disetting sesuai dengan keahlian si hero ya kalau gue sih biasanya itu namanya gue kelompokin satu per satu misalkan kayak burner ini ya ini gue buat namanya burner itu berarti untuk hero yang kemampuan atau keahliannya itu khusus untuk bisa ngasih efek burning ke musuh nah untuk yang pertama ini mungkin gue bakal jelasin satu-satu ya guys jadi lo bisa pake ini contoh insignia dari settingan punya gue oh iya sebelumnya gue mau kasih tau ranking gue ya kalau sebelumnya itu mungkin gue masih ada di ranking jet 1 sekarang gue udah masuk ke ranking master 5 ya ini untuk top globalnya rankingnya gue masih berada di urutan 10 nih dan last battle reportnya sih paling ya nggak jelek-jelek sama sih soalnya terkadang gue kalau kalah itu aku suka nyoba-nyoba formasi supaya kalau gue namanya trik baru itu bisa gue sampai ke oke balik lagi ke insignia ini yang pertama itu bisa lo setting untuk hero burner ya itu ada zoyu ada tai shichi sama luksun ya ini harus dikelompokin ya supaya gampang ingetnya dan bisa dipake di battle yang kedua itu hero healer ya ada huatuwo daksiao liubei dan satu lagi sunyu nah untuk stunner itu biasanya gue pake untuk kusu juga liang juochi sama lumeng yang keempatnya itu lengwise hero artinya hero yang bisa ngehit dari depan ke belakang ya itu ada caoren sama weian ya disini huaksiyo nggak termasuk ya soalnya nanti dia ada insignia sendiri gue bakal kasih liat nanti nah ini untuk yang kelima itu poison no healing ya artinya hero yang kalau udah ngasih poison itu dia nggak bisa dikasih heal ada jiaxu sama yuji yang keenam itu paralisis hero ada yuansao sama kyao kyao yang ketujuh lubu sama si mayi silencer ini ada guo jia sama jang jiao ya yang bisa pake skill ini attacker non dps ini biasanya gue pake buat hero yang nggak punya kemampuan khusus ya contohnya itu yang mungkin ya kayak janghe atau mungkin lady zen ya atau sejenisnya yang mungkin dia nggak punya kemampuan kayak burning kayak gitu atau stun nah ini attacker non dps bisa dipake di semua hero ya guys kemudian dian wei nah ini udah jelas ya yang kesebelas jau yun sama sun ce yang kedua belas kau kau ke tiga belas yuansu gong sun jan ke empat belas ma cao ke lima belas xiao dun ke enam belas attacker dps ya itu ada single dps nya guanyu gunning sama sun sang siang yang ketujuh belas nih zang fei ya ke delapan belas dong zu ke sembilan belas sun jia dan terakhir huak xiong ya ya ini mungkin daftarin si ignia yang gua pake ya sama hero apa aja yang biasa gua pake di line up gua nah terakhir mungkin gua mau kasih liat hasil battle gua yang terakhir yang terakhir tadi victory versus king size nah ini gua bukan upper hand ya biasanya silahkan diliat ya disini gua bukan upper hand ya nah pas lagi battle nya sih tadi musuhnya itu pertama dia ngambil giak su kemudian gua ambil xiao xiao ya kemudian musuhnya itu tadi sih dia ngambil ketiga itu yuan su sama yuan sao ya ya keempat kemudian gua itu ambil tai shi qi dan sun ce dan terakhir musuh ambil xiao dun xiao dun dua biji sih gua ngambil sun kuang dan xiao xiao ya ini silahkan di cek ya mungkin penjelasannya sih xiao xiao itu salah satu termasuk hero yang upper power ya kalo misalkan lu gak ambil ya kalo misalkan musuh itu dapet upper hand kemudian lu gak ambil xiao xiao udah kelar jadi poison itu gak selalu menang sih kalo misalkan menurut gua kalo tergantung dari hero tipe yang lu pilih juga buat ngelawan si poison tersebut nah gua skip aja ya guys ya biar cepet nah sekarang kita coba masuk ke battle ya nah ini gua mau kasih tutorial ya kalo misalkan gua dapet upper hand itu biasanya pasti gua ban itu hero healer nah ini hero yang pasti gua ban ya gua tuh paling sering ngeband hero healer ya supaya gak ngerepotin soalnya nah kalo upper hand kayak yang tadi gua jelasin gua pasti ambil Xiao Xiao sama satu-satunya hero healer yang tersisa sayang banget zoyunya itu ke ban kalo gak ke ban pasti dia udah auto mati nih soalnya Xiao Xiao itu dia bisa ngasih turn tambahan ya buat hero lu nah nah ini mungkin gak beda jauh sama line up gua yang tadi nih tujuan gua ngambil tai shichi itu supaya bisa langsung ngebakar musuh ya kalo misalkan di divisi 12 tai shichi tai shichi itu dia udah break talk 12 artinya kalo misalkan dia ngebakar musuh yang di depan itu dia udah otomatis bisa ngeburning musuh yang di belakang ya guys nah ini last suncenya diambil suncenya diambil gua pake gua pake sudkuan aja biar ada hero yang bisa nembak paling si yuan saw sih nih yang agak repot nih soalnya dia bisa ngurangin angel ini jaksunya ada dua nih cuma poison itu gak selalu menang sih kalo menurut gua nah langsung dibakar sama tai shichi langsung sungguhan nembak paling di sunce sih yang bahaya nih gua bisa kalah kalo ada sunce nih heavenly sword raven raging seven hits sweet beauty blade of swan chua wild ruler blade of swan chua blade of swan chua nice guys akhirnya gua bisa menang juga oke mungkin itu aja guys tutorial kali ini ya tadi udah gua kasih tau tuh insinia groupnya sama kalo misalkan lu bisa battle pake upper hand kuncinya sih kalo lu upper hand itu lu harus ambil kiaw kiaw sama hero yang bisa ngasih efek burn supaya lu bisa ya dapet auto turn lah dari siya usaha tersebut oke guys jangan lupa ya klik subscribe-nya supaya nanti kalo misalkan gua share trik baru lagi lu bisa langsung dapet notifikasinya tuh oke thank you guys oke ya up 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 up